Al-Fatihah Rasulullah SAW Beliau menuangkan air Dengan tangan kanannya pada tangan kirinya Sebanyak dua atau tiga kali Jadi meruduh Nah disini disebutkan caranya Kalau dalam hadis Maimunah Mencuci tangan dulu Sama mencuci tangannya dengan hadis Aisyah ada Kemudian mencuci kemaluan Nah ini gak ada di hadis Aisyah Hadis Maimunah Menyebutkan Rasulullah mencuci kemaluan Kemudian Menggosokkan tangannya ke tanah Atau ke tembok Karena temboknya di masa itu Ya gak kayak kita Di plaster gitu ya Tapi temboknya langsung apa Dari tanah Ini yang ketiga Gak ada juga di hadis Aisyah Jadi ada tambahan apa Mencuci kemaluan Setelah itu Menggosokkan tangan ke tembok Atau ke tanah Kemudian Matmatwah dan istirsyat Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung Nah ini berwudu Kemudian mencuci muka Dengan lengannya Kemudian mengguyurkan air ke atas kepala Kemudian mencuci badannya Ya Setelah itu beliau menjauh Sudah selesai mandi ini Menjauh Baru mencuci kedua kakinya Jadi bedanya Kalau hadis Aisyah Radhi Allah wa'ana Hadis sebutkan Nabi berwudu Sampai selesai Ya Sampai kaki Baru mandi Kalau hadis Ma'amunah Nabi berwudu Tapi gak sampai selesai Disini dengan apa Mandi dulu Selesai mandi Baru beliau cuci kakinya Yang tadi belum dicuci Ya Udah basah sih Karena kena mandi kan Cuma cuci kakinya disini Menyempurnakan wudu yang tadi Sambil digosok kedua kakinya Nah Itu Tata cara yang Sunnah Kemudian kata Ma'amunah Fatah itu bihir fatin Saya pun Mendatangi beliau Dengan membawa Semacam handuk Ya buat Meringin badan Falam Yuridha Tapi Nabi gak mau Gak mau pakai anduh Faja'alayan Fudulma Biadai Beliau Memosak air Yang ada di badannya Hanya dengan tangannya Gini-gini Gitu ya Yang makanya Dari hadis ini Ada yang berpendapat Kalau mandi junub Jaman anduhkan Sunnahnya Gitu Ya Apakah benar demikian Makruh pakai anduh Setelah mandi junub Jawabannya Tidak benar Kalau dikatakan Makruh Yang namanya Makruh itu Ma'nahan Hushari' Nahyan Gairulazimin Apa yang dilarang Oleh syariat Tapi larangannya Tidak Melazimkan Iya Nah sekarang Ada gak larangannya Jangan pakai anduh Gak ada Gak ada larangannya Justru Kata para ulama Hadis ini Menunjukkan Apa Kebiasaan Nabi Kalau setelah Mandi junub Pakai anduk Buktinya apa Maimunah Spontanitas Memberikan anduk Itu kebiasaan Nabi Pakai anduk Cuma Waktu itu aja Nabi gak lagi Pengen andukan Iya Lagi gak pengen andukan Gak tahu Karena sebabnya apa Mungkin karena Cuacanya panas Biarin Ngeret Airnya Iya Atau Mungkin Dilihat anduknya Seperti apa Iya Gak tahu Iya Tapi Justru disitu Terdapat dalil Spontanitasnya Maimunah Menyerahkan anduk Karena itu Diantara Kebiasaan Nabi Kata sebagian ulama Begitu Iya Nah Jadi gak makroh Kalau makroh Ada larangan Nabi gak bilang Jangan Gak boleh Pakai anduk Kalau Bersambung Di junub Gak bilang gitu Iya Nabi Hanya Menolaknya Iya Mungkin Karena apa Satu dan lain Hal Begitu Ya Nah Jadi Senah-senah Mandi Magmadah Kumbur-kumbur Istirsyah Kemudian Apa Mendahului Anggota Wudu Kemudian Mulai Dari Yang Kanan Gady Man Sampai K Idi Pem Pem Terima kasih.